Pada hari ketiga pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi, KPU Smatra Selatan men-scorsing hasil rekapitulasi pemilu Pilpres dan Pilek untuk Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang. Scorsing dilakukan atas rekomendasi Bawaslu Sumsel karena adanya perbedaan jumlah daftar pemilih yang dimiliki Bawaslu dan KPU di Kabupaten Kota tersebut saat sebelum dan sesudah dilakukan pencoblosan. Ketua KPU Smatra Selatan Andika Pranata Jaya, Jumat 8 Maret meminta kedua Kabupaten Kota tersebut harus menyelesaikan pencermatan sebelum pembacaan penetapan hasil pemilu di tingkat provinsi. Kami minta waktu sampai besok, jadi ini kan di-scors sampai jam 13.30. 13.30 kita buka lagi besok dengan pembacaan hasil perbaikan DBT. dan DPTB, data DPT dan DPTB. Kemudian kalau pembacaan hasil penghitungan suara sudah selesai. Semua partai politik sudah mencermati dan semua data kami itu sinkron. Jadi tidak ada data yang berbeda, datanya semua sama. Ini tinggal komponen data pemilih. KPU Smatra Selatan telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 untuk seluruh Kabupaten Kota berjumlah 17. Setelah pembacaan hasil pencermatan dari Kabupaten Patlawang dan Kota Palembang, KPU Smatra Selatan rencananya akan langsung membacakan penetapan hasil pemilu pada Sabtu sore. Dari Palembang, Smatra Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.